Halo everybody, welcome back with me Pada kesempatan kali ini, kalian mau aku ajakin untuk mereview sebuah motor imut dari Kawasaki Kalau kemarin kalian aku ajakin nge-review motor imut dari CFMoto, ya ini CFMoto Papio Kali ini kalian aku ajakin nge-review Kawasaki Z125 Yang kali ini stoknya ada di Kawasaki Puja Sakti Tulung Agung guys Yang jelas, ini adalah motor imut yang luar biasa keren Yang gak kalah keren dengan CFMoto Nah, dalam kesempatan kali ini, aku ingin menunjukkan untuk kalian semua Apa saja plus-minus dari motor ini Dan seberapa layak motor ini kalian beli Oke, bagi kalian yang penasaran, yuk tolong terus vlog ini sampai habis Jangan di-skip, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Dukung terus saya berkreasi Cek ikan Hai guys, siapa diantara kalian yang selalu mengalami kegelisahan akan aroma pupuh yang tidak sedap Setelah kalian riding Nah, ini kalian pasti anak motor banget Karena kegelisahan, kecemasan dari anak motor adalah Keringat yang luar biasa banyak dan bikin bau badan tidak sedap Bikin kita kehilangan kepercayaan diri ketika Sanmori bareng-bareng terutama Bareng-bareng cewek-cewek cantik Nah, sekarang aku ada solusinya Ya, ini adalah HR NYC effect dari Sanplus Ini adalah parfum mandalanku Sekali semprot tahan hingga 12 jam guys Nah, bukan hanya itu Tercium dari jarak 3 meter Dan pokoknya Aromanya bikin orang susah move on dari kalian Cewek-cewek cantik yang deket sama kalian langsung merasa Aduh, kayaknya cowok satu itu sulit untuk dilupakan Nah, bagi kalian yang ingin memiliki Pengalaman seperti itu Silahkan langsung di-checkout di bawah ini ya Pokoknya kalian nyesel kalau nggak checkout Cekicot Nah guys, tanpa perlu berlama-lama Langsung kita review motor yang luar biasa Imut satu ini yuk Mari kita lihat dari sisi depan Ini tampak kayak sekilas mirip Honda Manke ya Tapi ini berbeda Ini lampunya agak cute, lencip gitu Jadi mirip kayak gimana ya Kayak orang hutan yang lagi ngembling Ini sennya juga Sporty banget Nah, suka Soknya sudah upside down Dan ukuran band yang dipakai adalah 100 per 90 per ring 12 Ini banyak gambot tapi imut Lucu ini 100 per 90 per ring 12 Rimnya sudah nisin tapi bukan dual disc brake Tapi sudah cakram Dan yang jelas ini keren banget Meskipun motor ini unik tapi Bukan 50 cc seperti cefoto papio ya Kita lihat di belakang Ke sektor permesinan Silindernya adalah silinder tidur Bukan berdiri Dimana silinder ini Satu silinder dengan publikasi mesin 125 cc Dua valve SOHC Konfigurasi mesin dari motor ini adalah Bor kali struknya 56 x 50,6 mm Jadi overbore Dengan kompresinya 9,8 Banding 1 Jadi motor ini sebenarnya minum per talit pun bisa guys Nah, tapi ada yang unik dengan motor ini Meskipun motor ini imut Tapi powernya cukup gede untuk motor sebesar ini Ya ini 9,5 9,4 PS pada 7.500 RPM Atau sekitar setara dengan Sekitar 9,4 HP Pada 7.500 RPM Dan torsinya 9,5 Nm pada 6.000 RPM Jadi beda-beda tipis lah ini Nah, kita lihat Sektor ke belakang lagi Bodi belakang Soknya sudah di tengah sini Sok sudah monosok di tengah Tapi agak ke kanan Tapi tetap imbang ya Kawasaki masih memastikan bahwa motor ini masih tetap imbang Meskipun soknya di tengah sisi kanan Nah, ke belakang kita lihat Remnya juga sudah cakram Jadi meskipun 125 cc Tapi ini sudah dibekali rem cakram Karena powernya juga cukup gede guys Power to weight ratio-nya lumayan lah ini Makanya tetap dikasih rem cakram ya Belakangnya Dengan ukuran bannya 120 x 70 ring 12 Ini keren banget Bisa dilihat Sisi belakang motornya Wah ini cakep banget Seksi banget motornya Lampunya sekilas mirip kayak Z-series ya Yang memang namanya Z-series juga Ini Z125 Jadi kalau kalian tahu Z-series yang lain termasuk kayak Z800, Z900 Mirip semua lampunya Sugomi pun mirip lah Tapi kayaknya Sugomi lebih gede Ya aku lupa-lupa inget ya Nah ini Sennya mirip sennya versis nih Nah, bisa kalian lihat Dari sisi kiri motornya Kelihatan bantet banget Ganteng Nah Dari sisi atas kita bisa lihat Motornya kelihatan gini Dan Kalau kita naik Sebenarnya kalau kita naik Juga Kaki kita langsung Kebapak enak loh Nah Untuk sektor Dustboardnya Kita bisa lihat ini Nah Ini ada RPMnya Ini ada full meternya Ada Posisi gear Gear positioning Dan ini ada Kilometernya Kilometer per hournya For your info Motor ini masih Empat Percepatan ya 1, 2, 3, 4 Terus netral Jadi bagi kalian yang Punya motor ini Jangan berharap Motor ini buat ngebut Tapi kalau lawan CF Moto Papio kemarin Masih boleh lah ini Masih kenceng ini Cuman Ini jangan diharapkan Kayak Z250 itu bukan ya Ini buat lucu-lucuan doang Nah Yang jelas ini motor Keren banget Bagi kalian yang penasaran Seperti apa suaranya Yuk bisa kita dengarkan Suaranya halus banget Dan satu lagi Jujur aja Yang aku suka Dari Kawasaki itu Build quality-nya Rapi banget Ini bisa dilihat Potongan-potongannya Jarak antar garisnya Semuanya serba Presisi Itulah Ciri khas dari Kawasaki Bener-bener Presisi banget Kalau gak harap Build quality-nya gak main-main Ini yang aku suka Dan ini gak tau Kenapa ya Motor sekut ini Kok KMI juga Bikinnya Cuma Ya Sesekali Sesekali Saya sudah Sekian tahun Pengen review motor ini Baru kali ini Mendapatkan Info bahwa motor ini Ada di Kawasaki Tulung Agung Saya berkali-kali Ke Surapita Sampai ke Duin Kawasaki Bali Gak pernah nemu motor ini Ini bener-bener Sesuatu yang Sesuatu banget ya Nah Bagi kalian yang penasaran Nama motor ini Yang minat Kalau mau beli Silahkan langsung Meluncur ke Kawasaki Pujasakti Tulung Agung Tuh Yang cantik Harganya berapa 5500 Kalau ngasih password Hengki Chen Itu kasih Diskon berapa Gratisnya Gak aku Kasian deh Kalian Oke deh Thank you for watching Jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Dukung terus Saya berkreasi Cicet